Intro Selamat datang kembali. Setelah sebelumnya kita sudah membahas fungsi dari masing-masing icon, menu, dan window yang terdapat pada tampilan Monex Trader, maka pada kesempatan ini kita akan membahas bab selanjutnya, yakni bekerja dengan Monex Trader. Yang pembahasannya akan meliputi bagaimana melakukan transaksi, mengubah order yang ada, kemudian menggunakan tools yang tersedia dalam platform Monex Trader. Seperti yang kita ketahui bahwa platform Monex Trader ini memiliki fungsi-fungsi dan cara kerja yang sangat mudah dipahami dan digunakan. Untuk membuat order, ada empat langkah utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah membuka order window. Untuk melakukannya, Anda bisa memilih salah satu produk yang ingin diperdagangkan, katakan saja sebagai contoh Euro. Maka Anda dapat langsung klik dua kali pada harga kuotasi Euro yang terdapat pada window Market Watch. Kemudian window order akan muncul ke hadapan Anda. Window ini dapat dimunculkan juga dengan menu klik kanan grafik Euro, kemudian memilih trading dan new order. Atau Anda juga bisa menekan tombol fungsi new order yang terletak persis di bawah menu window, atau juga bisa langsung menekan tombol shortcut F9 pada keyboard Anda. Langkah kedua adalah mengambil posisi. Namun sebelum itu, sebaiknya Anda memahami terlebih dahulu tampilan dan parameter yang digunakan oleh Monex Trader pada window order. Di bagian sisi sebelah kiri, jika Anda perhatikan, Anda akan menemukan dua grafik yang bergerak beriringan, berwarna biru dan merah. Biru adalah grafik harga yang akan Anda dapatkan ketika Anda membeli, dan merah adalah harga yang Anda dapatkan untuk menjual. Kemudian di sebelah kanan terdapat beberapa parameter dan tipe order yang harus Anda isi sebelum melakukan transaksi. Yang pertama, yang perlu ditentukan adalah simbol yang merupakan produk atau instrumen. Pilihlah instrumen sesuai dengan keinginan Anda, misalnya Euro. Kemudian di bawahnya, terdapat volume di mana Anda harus menentukan jumlah transaksi Anda, yang biasanya dikenal dengan istilah lot. Dan di sini tersedia pilihan dari 1 hingga 8 lot. Setelah pilihan tersebut Anda isi, silakan lanjutkan dengan langkah ketiga. Pengisian level stop loss. Yakni di harga berapa Anda ingin menghentikan kerugian, dan sekaligus berfungsi sebagai pengaman transaksi Anda. Kemudian, tentukan level take profit, yang merupakan level di mana Anda akan melikuidasi keuntungan Anda. Selanjutnya, Anda dapat menulis komentar tentang transaksi ini. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan tipe transaksi. Pada tipe ini, Anda akan menemukan 2 pilihan tipe yang berbeda. Yang pertama adalah tipe eksekusi instan, dan kedua adalah pending order. Jika Anda pilih eksekusi instan, maka Anda akan melakukan transaksi pada harga yang sedang berlangsung saat ini. Namun, jika Anda hendak melakukan transaksi pada harga tertentu, dan bukan di harga sekarang, maka Anda dapat memilih tipe pending order, dan selanjutnya mengisi beberapa detil data yang berada di bawahnya. Pada detil pending order, Anda dapat melanjutkan pengisian secara rinci tipe-tipe pending order yang Anda inginkan. Terdapat 4 pilihan. Yang pertama adalah buy limit, yakni membeli euro pada harga di bawah harga berjalan sekarang. Kemudian kedua, sell limit, yakni menjual euro di atas harga sekarang. Kemudian ketiga, buy stop, membeli euro di atas harga sekarang. Kemudian keempat, sell stop, yakni menjual euro di bawah harga sekarang. Sebagai contoh dalam pengisian pending order, posisi yang diambil adalah buy limit, yakni membeli euro di bawah level sekarang. Kemudian tentukan harga yang diinginkan, sebut saja di level 1.3.750. Anda perlu mengetiknya di box at price yang tersedia. Setelah itu, sebelum Anda menekan tombol place, Anda perlu memperhatikan tanggal expire, yakni pada tanggal kapan pending order sudah tidak berlaku lagi. Sebagai contoh, tanggal di sini adalah hari Jumat, 12 Februari, pending order tersebut sudah tidak lagi berlaku. Setelah yakin dengan seluruh data yang diisi, kemudian sebagai langkah terakhir, tekan place. Proses input order akan berjalan, dan selanjutnya tekan OK untuk mengakhiri. Dengan demikian, pending order buy limit euro di harga 1.3750 sebanyak satu lot sudah ditempatkan. Untuk mereview pending order tersebut, Anda bisa menuju tab trade pada window terminal yang terletak di bagian bawah Monex Trader. Di sini, Anda akan menemukan informasi tentang pending order yang sudah ditempatkan tersebut.